hai 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 selesai sama saring Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel salimbrot malam ini saya jemput kakak saya untuk main ke rumahnya temen-temen dan ini di rumah kakak saya mau bikin kripek kripek singkong nah ini rame juga ini mbak saya sama salimbrotnya juga sambang gembrotnya juga oke kita lihat di dapur kakak saya lah jadul Rene ya bawa-bawa terjagung sini teman-teman kejaran kripek Oke saya mau ke dapur Oke teman-teman ini kakak saya mau bikin kripek singkong kripek singkong nah ini kripeknya segini persiapan lebaran nah persiapan lebaran ini sangat banyak nah ini udah digoreng digorengnya itu nggak menggunakan bumbu apapun ya mbak enggak enggak nah ini murni alami sekali peras ya ini panenan sendiri dan ini mau di bumbu pedas nah ini dia bumbunya ada jahe ada apa pak jahe di bawang putih kira-kira 2 siung garamnya berapa sendok terus cabai merah sama cabai kecil cabai rawit lalu ini ada apa air asem no air asem berarti asemnya itu harus dicairkan dulu teman-teman ya jadi tidak menggelontong-gelontong di sini di gua ini gua Oh ya lalu ada gula merah gula merah kira-kira berapa ini kira-kira setengah kilo lebih setengah setengah kilo karena kripinya sangat banyak ya dan oke kita lihat kira-kira dulu cara pengelolahannya Ayo kita ulok-ulok oke kita juga sudah meningatkan wajan wajan wajannya sangat besar sekali kita tuangkan minyak cukupnya ya minyak secukupnya temen-temen dan bumbunya nih bumbunya segini-gini ini hanya diulok dengan tangan ya cerdas sekali ini tangan kakak saya ini semuanya pintar-pintar masak dengan lembutnya ini diulok loh bukan diblender nggak enak enggak 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 nunggu eh minyaknya panas kira-kira 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 tapi 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 ini wajan ini korong panas yo ini tidak memerlukan uang merah ya baiknya kira-kira selamat menikmati terosok ini kakak saya ini kakak ipar saya ini makan malam ini biasanya paling males ya ketemu kamera kalau di video seneng ya ada yang kenal maklar motor teman-teman untuk pemesanan motor bisa hubungi nomor dibawah ini nah ini si Yuna ini Yuna yang pada waktu itu ngunduh jeruk teman-teman yang di Banyuwangi ngunduh jeruk sudah pernah ke Banyuwangi ya Yuna jadi nggak usah bumbu itu harus benar-benar tanak dan matang teman-teman nah ini dia sudah benar-benar tanak nah warnanya beda kan teman-teman matang sangat lalu dimasukkan air asem nah dimasukkan air asem teman-teman melelekan gula ditambah air melelekan gula agar gulanya tercampur rata dikasih air duang duang time mungguk 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 dulu ngang psychologists mas Riza mas Putra mas Riza also yo nine ternambut tidak mengapa oh ini ini saya tahu saya itu saya 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 hai 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 ajorona kita minggu itu lorupannya ini enaknya tapi buh tuh lu mau oke garam oke itu lekaran Oke udah matang teman-teman Nah caranya gini Nah kita matikan kompor Lalu kita angkat si wajan tadi ke Lantai Nah ini udah dikasih alas ya Jadi tidak ada masalah Nah itu bumbunya benar-benar sangat matang Luket teman-teman Oke saya yang ngepiurkan Tidak cukup ya Ini marah ya setanaknya Yuh gue nih Tepat Tepat Marah ya cabang gareng Nah Nah ini nasi Nah ini nasi Ini udah teman-teman Pokoknya dicampur Sampai rotok Ini gak begitu merah Karena banyak lembut Ini pedesnya Benar-benarnya level-level 50 ya Menyenget Tidak kelihatan merah Tapi menyenget Tapi ini emak Teman-teman Tidak merah ya Tidak terlalu terlihat merah Ini Lihatnya dia capek Oke teman-teman Sudah matang semuanya Dan jangan lupa subscribe di channel Salimrot Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax